Akibat sekolah terendam banjir, ratusan siswa SMA Negeri Satu Seragi, Kabupaten Pekalongan gagal mengikuti tryout. Sementara di Kota Semarang, air pasang dan banjerot membuat separuh area pemakaman di kawasan Tambak Lorok hilang di Telan Ombak. Beginilah kondisi SMA Negeri Satu Seragi, Kabupaten Pekalongan, kami siang. Ratusan siswa gagal mengikuti kegiatan tryout akibat sungai Winong meluap pasca dikuyur hujan deras selama satu hari. Banjir menggenangi seluruh ruangan, mulai dari ruang guru, kelas hingga laboratorium. Bahkan komputer yang berada di ruang laboratorium merusak akibat banjir. Mulai jam 12 malam, ini karena hujan deras, kemudian sungai Winong meluap, kemudian selokan depan sekolah sampai Seragi itu kecil sehingga meluap nggak bisa masuk ke saluran air. Sampai hari ini baru surut sedikit, tadi malam yang lebih tinggi. Untuk tryout tadi sudah ke sini, tapi karena tidak mungkin dilaksanakan, karena suasananya banjir, kemudian banyak binatang-binatang yang masuk ke kelas, sehingga kami tidak bisa melaksanakan. Dan rencananya besok mau diselesaikan. Selain disebabkan air sungai yang meluap, banjir juga merupakan dampak dari pembangunan jalan tol. Saluran drainase tertutup sehingga air tersumbat. Sementara di kota Sumarang, fenomena gerhana bulan darah biru menyisakan bencana. Kami sore air pasang bercampur sampah lautan menutup jalan asfal di kawasan makam tambak lorok. Meski demikian, genangan rob dan air pasang tak menyerutkan niat warga untuk tetap berziarah. Sangat memprihatinkan buat orang-orang yang mau menengok makam ini. Soalnya jalannya sudah hilang ke sampah rob. Sudah banyak sampah-sampah yang menumpuk di area pemakaman. Di Tanggul pun juga sudah sebol. Ini tempat pemakaman bukan tempat. Air pasang dan rob sudah menjadi pemandangan sehari-hari di pemakaman tambak lorok, Semarang. Tak hanya warga sekitar, banyak pula warga di luar kawasan makam yang masih menggunakan fasilitas umum ini. Apalagi adanya belumun yang semalm itu mungkin agak lebih tinggi. Kalau makam tambak lorok dari dulu, itu memang sudah harus ada perbaikan. Rob kecil saja makam sudah tidak kelihatan. Apalagi akses jalan yang keluarga mau ke makam ini sudah terputus. Jadi ini sudah dipikirkan sama Pak Lora, sama Pak Samad. Kemudian semalam juga nantinya ada dana yang mau diperbaiki untuk akses jalan makam dan peninggian makam. Sudah puluhan tahun, rob dan air pasang menggenang hingga membuat separuh area pemakaman hilang. Sejumlah makam bahkan ditutup dengan bambu atau batu agar jasad sanak keluarga tidak terbawa ombak. Yusuf Fangara, Triyono Sefuloh, melaporkan untuk NET.